Aku selalu percaya Halo semua, Tulips TV ada disini Selesai Sebuah film garapan Tompi Yang dibintangi oleh Gading Martin sebagai Broto Ariel Tatum sebagai Ayu Dan Anya Geraldine sebagai Anya Serta dibintangi oleh bintang-bintang terkenal lainnya Film ini bercerita tentang sebuah kisah rumah tangga Yang diwarnai dengan perselingkuhan Dimana sang mertua mencoba turun tangan Untuk langsung memperbaiki keadaan Supaya tidak terjadi perceraian di rumah tangga anaknya Berhasilkah sang mertua memperbaiki keadaan rumah tangga anaknya? Yuk, cus! Kita langsung ke alur cerita filmnya Film diawali dengan suasana pagi di rumah Broto dan istrinya yang bernama Ayu Dimana Ayu yang sudah terbangun terlebih dahulu Sedang sibuk menyiapkan sarapan Ketika Ayu membuka mentega yang akan dipakai membuat roti Ternyata sudah habis Ayu pun menyuruh Yani pembantunya untuk pergi berbelanja Broto yang datang dengan terburu-buru karena mau berangkat kerja Terpaksa pinjam mobil Ayu Karena dia lupa menaruh kunci mobilnya Sehingga hari itu mereka harus bertukar mobil Supaya tidak terlambat datang ke kantor Setelah suaminya pergi ke kantor Ayu terlihat murung seperti banyak pikiran Yani yang melihatnya mencoba menghibur majikannya itu Di tengah obrolan mereka Ayu menanyakan apakah pembantunya itu mempunyai pacar Yang ternyata baru dua bulan bekerja di sana Pembantunya itu sudah berhasil memikat seorang sopir pribadi Di komplek dekat rumahnya Setelah selesai mengobrol Kemudian Ayu pun pergi ke toko Menggunakan mobilnya Broto Sore harinya Broto yang sudah sampai di rumah Menelpon anak buahnya untuk meng-cancel semua pekerjaan Karena adanya berita PSBB dari pemerintah Yang ditakutkan akan berdampak ke pekerjaannya Tidak lama Ayu pulang Karena tidak dibukain gerbang Ayu terus menyalakan klakson mobilnya Ketika masuk ke rumah Wajah Ayu terlihat sangat marah Dan langsung melemparkan sebuah celana dalam wanita Ke arah suaminya itu Yang ia temukan di dalam mobil Broto Tetapi Broto masih mengelak Ia beralasan kalau celana dalam itu adalah sampel dari kantor Tetapi dia tidak bisa mengelak lagi Ketika Ayu bilang Kalau di celana dalam itu terdapat tulisan Anya Broto pun langsung mengingat-ingat lagi Apakah benar Anya tidak sengaja meninggalkan celana dalamnya Di dalam mobil itu Dengan sifat buayanya Broto masih mencoba merayu Ayu Dan mengajaknya untuk bicara baik-baik Tetapi Ayu kekeh untuk pergi dari rumah itu Karena sudah tidak kuat Diselengguhi Broto sebanyak tiga kali Dengan orang yang sama Satu hal yang membuat Ayu bertahan Adalah mertuanya Dan tidak disangka Di tengah pertengkaran mereka Ibu Broto datang ke rumah mereka Dan berencana menginap di sana Untuk beberapa hari selama PSBB diperlakukan Karena kaget dan tidak ingin ketahuan ibunya Broto dan Ayu pun berpura-pura Seperti tidak ada apa-apa Ibu Broto pun memanggil Ija Seorang pembantu di rumah itu Untuk membantu mengangkat kopernya Tetapi yang muncul adalah Yani Pembantu baru di rumah itu Karena Ija sudah pulang kampung Untuk merawat bapaknya yang sedang sakit Ayu pura-pura memanggil Broto ke dapur Untuk membantunya mengambil teh Aku mau nyampe mau ambil teh Sesampainya di dapur Dia bilang kepada Broto Ingin tetap pergi dari rumah itu Melalui pintu belakang Tetapi Broto tidak mengizinkannya Aku mau coba apa? Dia kamu bikin aja Aku mau coba apa apa? Kenapa kamu gak ngomong sendiri? Dia minta ke Ayu Untuk ngomong terus terang ke ibunya Supaya ibunya tidak mencarinya Ketika dia sudah pergi dari rumah itu Sambil memberikan secangkir teh ke mertuanya itu Ayu mencoba berterus terang tentang apa yang terjadi antara dia dan Broto Tetapi ketika sudah membuka omongan Ayu mengurungkan niatnya dan mengalihkan pembicaraan ke hal lain Setelah itu Ayu pergi menyiapkan kamar untuk mertuanya Ibunya Broto berpesan kepada anaknya Supaya cepat-cepat punya anak Karena dia ingin sekali mempunyai cucu Terlihat Yanni sedang mencatat bahan-bahan yang harus dibelinya Untuk memasak soto kesukaan mertuanya Ayu Setelah memberikan uang kepada Yanni untuk berbelanja Broto masih berusaha mengejar Ayu Untuk meyakinkan bahwa ini semua adalah rencana Tuhan Di saat mereka ingin bercerai Tiba-tiba ibunya datang untuk menginap dalam waktu yang tidak sebentar Tetapi ucapan suaminya itu pun disekakmat oleh Ayu Ayu pun memberikan waktu kepada Broto untuk memulangkan ibunya dalam waktu 3 hari Sehingga dia bisa pergi dari rumah itu tanpa diketahui oleh mertuanya Di luar rumah ada 2 orang dari kelurahan sedang menghimbau warga untuk tidak keluar rumah Sambil memasang stiker segel di pagar rumah Broto Broto pun mulai cemas Dia langsung menghubungi Anya melalui Whatsapp Tidak lama ibunya menghampiri dirinya untuk menanyakan keberadaan Ayu Di saat yang sama Sepertinya ibunya sedikit menaruh curiga dengan tingkah Broto Tidak hanya Broto Yanni pun mulai cemas Karena tidak bisa pergi keluar rumah Dia pun menghubungi Bambang pacarnya Yang ternyata Bambang sudah ada di luar rumah Dan berusaha memanjat pagar rumah untuk bisa masuk Sementara Anya yang sudah kangen berat dengan Broto Meminta dia datang ke apartemennya Karena tidak bisa keluar rumah Broto pun menggantinya dengan video call dengan Anya Dan tidak hanya itu Broto juga memberikan dance terbaiknya untuk menghibur Anya Setelah itu dia menanyakan apakah Anya pernah ketinggalan celana dalam di dalam mobilnya Tetapi Anya merasa tidak pernah kehilangan celana dalam Serta dia tidak pernah memberikan nama di dalam celana dalam dia Di ruang belakang Yang mencoba menyembunyikan Bambang di dalam kamarnya Supaya tidak ketahuan oleh majikannya Dan memintanya untuk tinggal di sana selama PSBB diperlakukan Setelah itu dia meninggalkan Bambang di kamar Dan mulai memasak makanan untuk ibu mertua Ayu Keesokan harinya Ibu Broto mendatangi kamar Broto dan Ayu Sambil membawakan sarapan spesial penambah kesuburan untuk mereka berdua Selain itu Dia juga mengajari Broto dan Ayu Posisi yang bagus setelah berhubungan Supaya cepat punya anak Setelah ibunya keluar kamar Broto yang masih curiga kepada Ayu Menelpon temannya yang bernama Anton Untuk meminta tolong mengecek histori panggilan dari nomor Ayu Tidak lama Broto pun mencari Ayu Dan langsung menuduhnya selingkuh Serta menuduh Ayu Sengaja menjebak Broto dengan menaruh celana dalam di mobilnya Supaya bisa bercerai dari Broto Sayangnya Broto terlalu kebawah emosi Tanpa mendengar penjelasan dari Anton Karena nomor yang sering menghubungi Ayu Ternyata nomor Broto sendiri Dan tamparan Ayu pun langsung mendarat di muka Broto Tidak lama Anton kembali menghubungi Broto Dan memberitahukan bahwa Ayu mempunyai nomor telepon satu lagi yang tidak ia ketahui Dan ada satu nomor yang sering dihubungi Ayu menggunakan nomor itu Tidak lama Broto pun langsung menelpon nomor itu Dan tidak diduga orang yang sering dihubungi Ayu adalah Dimas Adik kandung Broto sendiri Seketika Broto pun kembali marah dan mencari Ayu Mendengar suara teriak-teriak dari Broto Ibunya pun menghampiri mereka berdua Akhirnya mereka berdua membuka semua permasalahan Yang selama ini mereka pendam di depan ibunya Tanpa diduga Ibu Broto bilang sudah mengetahui semuanya Ibu sudah tahu semua Ternyata selama ini dia meminta orang kepercayaan kakek Broto Untuk mencari informasi Selain itu Ibu mertua Ayu itu pun mengetahui kedekatan Ayu dengan Dimas Karena pernah melihat dengan mata kepala yang sendiri Ayu mencium Dimas Selain itu Ternyata Yanni sang pembantu Adalah orang suruhan Ibu Broto Untuk menjadi mata-mata di rumah itu Dimana pembantu sebelumnya Sengaja diberhentikan oleh Ibu Broto Untuk menyelesaikan masalah itu Besok Ibu Broto akan memanggil Dimas ke rumah itu Untuk menjelaskan semuanya Sementara di kamar Yanni Terlihat Bambang sedang menerima telpon dari istrinya di kampung Dan tiba-tiba Ibu Broto masuk ke kamar itu Supaya tidak ketahuan Bambang pun menutupi seluruh badan dan mukanya menggunakan selimut Ibu Broto tidak menaruh rasa curiga Karena mengira Karena mengira Yanni sedang tidak enak badan Ia pun memberitahukan kepada Yanni Untuk mempersiapkan langkah ke depannya Jika nantinya Broto dan Ayu bercerai Karena dia pasti sudah tidak bisa bekerja di tempat itu lagi Setelah Ibu Broto keluar Yanni masuk ke kamar Dan Bambang pun memberitahukan kejadian yang barusan Yanni penencana setelah tidak bekerja di sana Akan pulang kampung Dan mengajak Bambang untuk menikah Sambil menunjukkan uang tabungan yang ia punya Sementara di ruang tamu Terlihat Dimas sudah sampai di rumah itu Dan ibunya pun meminta Dimas Untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya Di depan Broto, Ayu dan ibunya Karena Dimas tidak mau bercerita Akhirnya Ayu yang menceritakan soal hubungan mereka Salah satu alasan kedekatan mereka Adalah ketika Ayu mengetahui Broto selingkuh Sehingga dia butuh orang sebagai tempat curhat Dan orang yang dianggap tepat adalah Dimas Ayu bilang mereka berencana untuk menikah Setelah bercerai dari Broto Tetapi sayangnya semua cerita Ayu itu dibantah oleh Dimas Entah karena tidak enak dengan Broto dan ibunya Atau dengan alasan yang lainnya Ibu Broto pun menelpon Yanni Untuk menjelaskan apa yang sudah ia temukan Selama menjadi mata-mata di rumah itu Dimas pun kembali membantah Apa yang dikatakan Yanni Dia bilang sudah tidak pernah membalas chat Dan tidak pernah mengangkat telpon dari Ayu Ketika dia merasa Ayu sudah mulai suka dengan dirinya Pertemuan yang semula bertujuan untuk menyelesaikan masalah itu pun Terkesan menjadi penghakiman untuk Ayu Dimana dia hanya korban dari perselingkuhan Broto Tanpa diduga Anya datang ke rumah itu di saat yang tidak tepat Dan mengatakan kalau dia positif hamil Buah dari perselingkuhan dengan Broto Bukannya membela menantunya yang syah Atau mengusir Anya dari rumah itu Ibu Broto hanya diam seribu bahasa melihat Anya datang ke rumah itu Karena kejadian itu Ayu pun mengalami gangguan jiwa Sementara Bambang Yang sebelumnya ada di kamar Yanni Juga pergi dengan membawa uang tabungan Yanni Dan cerita pun selesai